Berobah atau tidak berobah, maka hukumnya menjadi najis. Pada pertemuan yang lalu, pembagian air yang nomor 3, yaitu air suci tapi tidak. Tidak bisa mensucikan, kalau airnya suci tapi dibuat untuk sesuci, tidak bisa, artinya tidak bisa itu, tidak bisa menghilangkan hadas dan juga tidak bisa menghilangkan najis. Artinya suci, ya suci, diminum boleh, dibuat bahan makanan, dicampurkan bahan makanan boleh. Itu namanya suci, tapi tidak bisa menciptakan apa itu air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan satu hadas. Jadi menghilangkan hadas, dipakai uduk ketika banyu itu ke dahi atau ke muka, selama masih nempel di muka, belum ada hukum mustakmal. Baru kalau sudah lepas dari anggota uduk, katakanlah tangan, wajah, itu baru dikatakan mustakmal. Itu yang namanya tohir hoiru mutohhir. Jadi, sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Dengan syarat sedikit, kalau banyak air mustakmal dikumpulkan menjadi banyak, ya hilang mustakmalnya. Atau untuk menghilangkan najis, kalau memang tidak berubah. Dan timbangannya, air tersebut tidak lebih. Contoh kemarin itu, ada air dipakai untuk menghilangkan najis yang ada di pakaian. Kemudian, yang nerodos itu, diwadai, diwadai lagi, diwadai lagi. Setelah dihitung, air yang ada, yang asalnya satu timba, kemudian diwadai lagi itu, juga satu timba lagi. Tapi, dengan catatan, dikeruskan dengan yang diresap di dalam pakaian itu. Katakanlah, kalau di situ itu kurang sekian, seandainya yang dipakai itu ada sekian-kira untuk sekian mencukupi itu ada. Berarti, suci. Suci, tapi tidak bisa mencucikan. Enggak najis, suci, tapi tidak bisa mencucikan. Kalau kurang, kalau kurang, sama. Pokok sarannya tidak lebih, tidak kurang. Kalau kurang, enggak apa-apa. Jadi, asalnya banyanya satu timba, dibuat cuci, najis. Kemudian, setelah dikumpulkan lagi di satu tempat, kok kurang ternyata? Walaupun dikeruskan dengan yang ada di pakaian, enggak apa-apa. Tapi, kalau lebih, najis. Karena apa? Berarti, lebihnya itu najisnya. Uang asalnya satu timba, kemudian di pakaian, diwadai lagi. Ternyata, satu timbanya penuh, di sini masih ada. Nah, berarti itu ada kotpak, apa, najis yang ada di situ. Itu yang dimaksud air najis nanti itu. Kalau tidak seperti itu, airnya mustakmal, tapi yang tidak najis. Artinya apa? Mustakmal, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Untuk yang bagian air yang nomor empat, yaitu air yang terkena najis. Di sini air najis, artinya air yang terkena najis. Apa itu? Yaitu ada dua bagian. Satu, air kurang dari dua kola. Air sedikit yang kejatuhan najis. Berubah atau tidak berubah, maka hukumnya tetap najis. Itu air sedikit yang kejatuhan najis. Berubah atau tidak berubah, maka hukumnya menjadi najis. Sekali lagi, ini peke, masyabnya yang masyab syafi'i. Nanti kalau kita cari jalan keluar, cari jalan keluar. Yang kita jini seperti itu. Sudah. Satu timba, kekejakan najisnya sudah najis. Berubah atau tidak berubah, najis. Walaupun kayak-kayak najisnya belum sampai di situ. Contoh, kalau ada pengeringan sungai, ada air yang tersisa di gedung sedikit itu. Diperkirakan itu kurang dari kola. Sehingga kita kencing di sisi sini. Kan, najisnya kan habis di sini, masih kelihatan itu. Kencing warnanya kelihatan. Terus kita pakai, apa, cowoknya di sini. Begitu kencing di sini, di sini langsung, bro. Sudah najis sudah ini hukumnya. Walaupun ini belum sampai, secara penglihatan mata, ini belum sampai ke sini. Tapi airnya itu kurang dari dua kola. Jadi ya sudah, nggak bisa ini, sudah. Langsung otomatis. Jadi air yang kurang dari dua kola. Kemarin air dua kola itu berapa? Ini saya catat ada banyak versi ini. Kalau menurut Imam Nawawi, 174,580 liter. Kalau mayoritas ulama, 216 liter. Kalau Ar-Rofi'i, Imam Rofi'i, 176,245 liter. Kalau menurut kitab Takrirat Shadidah ini, 217 liter. Alangkah afdolnya kita yang pakai yang lebih banyak ukurannya. Itu mau dua kola. 217 liter. Itu baru dikatakan dua kola. Nah, seandainya kita mau bikin kolam untuk berudu, jeding, dan sebagainya. Ya, diusahakan lebih dari ini. Karena kalau sudah 217 liter, Pres, ini kalau kita ambil, ya sudah kurang. Air yang dua kola itu kekuatannya, mempunyai kekuatan untuk tidak, kalau kejatuhan najis, untuk tidak najis, selama tidak berubah. Tapi kalau airnya itu kurang dari dua kola, begitu najis, apa itu, nyempel di situ, sudah langsung najis. kecuali nanti ada perkecualian. Itu kalau menurut literan. Karena yang ada di sini itu bukan literan. Ukurannya, makanya, sampai ada perbedaan itu, karena ukuran aslinya itu bukan literan. Jadi dua kola itu aslinya, ukurannya bukan literan. Kati. Kati baledak. Sehingga menjadi beberapa versi. Yang jelas, 217 liter. Atau 216 liter itu. Kalau diukur dengan tempat, seperti yang kemarin saya terangkan itu, kalau persegi 4, panjang lebar dalam 1 0 1 per 4. Ini 1 0. Ditambah 1 per 4-nya ini. lebar 1 0, 1 0 1 per 4. Panjang 1 0 1 per 4. Dalamnya 1 0 1 per 4. Berapa 1 0 itu? 1 0 itu ukurannya kira-kira 2 kilan. Berarti 2 kilan ini ditambah 1 per 4 lagi. Itu kalau persegi 4. 1 0 1 per 4. 1 0 1 per 4. 1 0 itu 2 kilan. Setambah itu. Iya. Seper 4 dirok. Seper 4 dirok. Bukan 1 per 4 kilan. 1 0 1 per 4. 1 0 itu 2 kilan. Berarti 2 kilan punjul 1 per 4 dirok. Ya itu sudah. Ya itu. Entah kalau dimeteri berapa itu. Nanti dicoba dimeteri. Setengah meter. Ada setengah meter. Tidak ada. Itu. Itu kalau memang. Kalau literan enak langsung 217 liter. Itu berarti airnya sudah 2 kolah. Loh kalau airnya sudah 2 kolah. Begitu kecembelungan najis dilihat. Berobah atau gak berobah. Loh yang berobah apanya? Tiga kemarin itu. Bau rasa warna. Salah satu saja yang berobah. Maka najis hukumnya. Udah. Kalau tidak berobah ya enggak. Makanya tadi itu. Pembagian air yang nomor 4. Air yang terkena najis. Kalau ada air kejatuhan najis. Ya apa? Dilihat. Kalau airnya itu kurang dari 2 kolah. Begitu najis turun. Nyemplung. Maka hukumnya langsung. Mutanajis. Najis. Tidak bisa dibagai. Loh bagaimana kalau ini dijadikan 2 kolah? Nah. Walaupun itu sudah dihukumnya tak najis. Ya. Kan tadi tadi satu timbang. Katakanlah. Kurang dari 2 kolah. Begitu kecembelungan najis. Najis. Berobah atau gak berobah. Najis. Apalagi berobah. Loh. Begitu berobah atau tidak berobah. Sudah najis. Maka. Ya apa? Seandainya dijadikan diperbanyak. Diperbanyak sampai lebih dari 2 kolah. Loh. Kalau sudah jadi lebih dari 2 kolah. Atau 2 kolah ke atas. Maka. Hukum semolat tadi itu. Berobah atau tidak. Loh. Didadik norung kolah. Sik tetap berobah. Ya hukum itu. Loh ditambah mana ya? Semua ke. Loh itu. Diperbanyak. Kalau sudah diperbanyak. Akhirnya tidak ada. Warna, bau, rasa. Gak ada. Walaupun rupa bendanya ada. Gak masalah. Saget didambal. Saget didambal. Makanya kalau. Apa. Kalau dicedok gak boleh. Dicedok ya ternyata disini ada. Ampas-ampasnya. Satu dicedok itu. Ya itu gak boleh. Ya. Ada itu ampas-ampasnya. Ya. Ini kalau airnya air apa ya? Diam. Seperti ada di jeding itu kan diam. Loh bagaimana kalau air di sungai? Ya apa ukuran dua kolanya itu? Apa sungai itu panjang itu dua kolanya lebih itu? Nah ya. Kalau di takribnya ya gak ada. Jadi kalau. Wa idhaka nal ma'u jarian. Fal ibrotu bil jiryah. Napsiha li'annaha haribatun mimma ba'daha. Tolibatun lima amamaha. Faya mumfasilatun hukman. Wa ini tasolat khisan. Jadi leh banyuneniku. Banyuneniku mili. Melihat dua kolanya itu dimana. Lek diam ya jelas itu. Wadah itu sudah satu wadah itu. Lek mengalir seperti di sungai itu. Ya apa dua kolanya? Kalau air itu seperti sungai. Itu pasti di air itu ada jiryah itu. Apa namanya? Aliran umbakan. Mesti ada umbakan ini. Lalu satu umbakan itu ada dua kol apa enggak? Beginilah akhir itu ya. Lalu satu umbakan itu ada dua kol apa? Kalau satu umbakan itu ada dua kol. Begini. Dari satu umbakan itu. Itu secara hukum terpisah dari yang ini. Jadi yang sesudahnya ini. Jadi begitu begini. Terpisah dari ini. Terus mencari yang di depannya. Jadi begini itu ya. Pisah dari yang belakang ini. Uber yang di depan. Air itu begini. Loh gitu loh ya. Loh gitu loh ya. Makanya yang jadi hitungan. Jiryahnya ini. Wa'fa'idha secara hukum itu adalah terpisah.